Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast ya sesuai judul aja tapi sebelumnya maaf-maaf aja nih Jadi kemarin itu ada yang komen bang daripada bikin podcast mending bikin Q&A aja gitu Sebenernya saya gimana ya Q&A itu terlalu gampang gitu deh bikinnya ya karena Q&A itu kan pertanyaannya paling cuman Kenapa kok begini kenapa kok begitu atau mungkin berapa penghasilan atau mungkin ya berapa umur atau mungkin sekolah dimana atau mungkin tinggal dimana gitu ya Atau mungkin cita-citanya apa gitu dan kalau misalnya dijadiin satu video gitu ya misalnya dari beberapa pertanyaan yang tadi saya sebutin itu contohnya ya kan Dijenis satu video itu kan ada orang yang mau nonton dan ada orang yang nggak mau nonton gitu atau mungkin ada orang yang nggak peduli gitu Nah kalau podcast ini kan saya kan bikinnya perjudul gitu ya misalnya podcast tentang harddisk atau mungkin RAM atau mungkin VGA atau mungkin apapun itu Jadi kalau misalnya orang yang udah tahu atau mungkin yang udah hafal ya berarti mereka bisa nggak nonton gitu ya kalau misalnya mau nonton silahkan nggak juga bodo amat gitu Tapi kalau misalnya di Q&A itu kan itu kan pertanyaannya banyak banget jadi ya nggak semua orang mau nonton Kalau misalnya podcast itu ya enaknya bisa milih-milih gitu kalau misalnya udah tahu ya udah nggak usah nonton kalau misalnya buat nama ilmu silahkan nonton gitu Dan kita kembali lagi ke topik utama ya di judul ini saja Sebenarnya bang CPU itu bisa diupgrade atau enggak gitu CPU dan GPU ya atau mungkin GPU sama CPU ya atau mungkin ya prosesor sama VGA gitu di laptop Karena kalau di PC udah jelas banget itu bisa diupgrade gitu Nah kita ke CPU dulu ya mungkin kalau misalnya kalian ke CPU ini sebenarnya ada beberapa laptop yang bisa dicabut ya langsung Pakai obeng ya maksudnya bukan dicabut dicongkel pakai obeng tapi ada kayak bautnya gitu kali ini tinggal buka bautnya aja Tinggal cabut prosesornya dan tinggal diganti dengan soket yang sama gitu ya Tapi ada juga yang si laptopnya itu ada yang disolder pak Nah kalau misalnya disolder itu harus dipanasin baik itu dipanasin pakai mesin khusus atau mungkin Pakai ya kayak apa ya kayak semacam hairdryer tapi kayaknya bukan hairdryer untuk hairdryer kayaknya terlalu panas gitu Sampai berapa ya 180 nih suhunya cuman saya enggak tahu kemarin tuh saya lihat di YouTube 180 180 apa gitu Apa derajat celcius atau mungkin Kelvin atau mungkin Fahrenheit gitu ya saya juga enggak tahu sih ya Dan ya kalau misalnya kalian mau upgrade CPU sebenarnya kalian nggak bisa seenak jidat juga ya kalau di laptop Karena ya kalau misalnya di laptop itu kan soketnya mungkin nggak nggak sama atau mungkin nggak support motherboardnya gitu Cuman kalau di PC juga ya kalau misalnya nih motherboardnya tuh cuman support sampai kebilek gitu ya Dan kalau misalnya ada coffee like keluar selama soketnya masih sama gitu LGA1151 yang sama kayak motherboardnya Itu setahu saya tinggal di update biosnya setahu saya ya cuman saya belum pernah nyoba update bios Dan kalau misalnya ada yang tahu silahkan komen aja ya di benerin Dan kalau misalnya upgrade CPU dari laptop itu juga sebenarnya ya jujur ya menurut saya tuh nggak beda-beda jauh banget gitu Jadi misalnya ke saudara saya itu dari Core 2 Duo ke Core i3 Sandy Bridge ya atau mungkin generasi kedua ya kalau nggak salah Iya nggak sih iyalah pokoknya gitu aja generasi kedua itu Core 2 Duo menurut saya performanya nggak beda-beda jauh amat gitu Jadi ya walaupun Core i3 tapi ya nggak nggak secepat yang saya kira gitu Dan kalau misalnya kalian mau ganti prosesor laptop kalian itu ya kesatu performanya nggak akan terlalu beda jauh Kecuali kalau misalnya dari i3 ke i7 gitu ya i7 coffee like gitu itu jauh banget gitu perbedaannya Dan kalian juga harus merhatiin dana pak ya karena jujur prosesor laptop itu lumayan mahal gitu Core i3 yang Sandy Bridge itu yang saudara saya itu harganya Rp600.000 pak Itu i3 loh Rp600.000 apalagi kalau i7 gitu Ya jadi kalau misalnya kalian mau upgrade ya kalian harus mikirin performanya juga dan dananya juga ya Cuman kalau misalnya kalian mau mempercepat laptop ya bukan cuma diganti prosesornya doang Atau mungkin kalau kalian nggak mau ganti prosesor ada caranya sih ya sebenarnya Cuman saya nanti kemungkinan saya akan bikin tapi butuh dana yang gede pak bukan ganti VGA doang ada satu lagi ya nambah SSD dengan yang lainnya gitu ya cuman butuh Dana gitu ya karena harga RAM makin naik harga SSD juga kayaknya sekarang makin naik ya jadi saya juga nggak tahu kapan dibikinnya gitu cuman ya berhubung penghasilan dari YouTube Nggak gede-gede amat ya berarti ya set harus nunggu dan nabung aja gitu dan kalau misalnya upgrade VGA nih ya Ada yang nanya Bang kalau VGA laptop itu sebenarnya bisa diupgrade nggak sih sebenarnya bisa gitu cuman bukan dicabut dari motherboardnya dan diganti gitu Karena yang kalau onboard itu biasanya udah disolder ya jadi kalau disolder itu kalau misalnya dipanasin dicabut ya soldernya dilelehin Diangkat ya soldernya dilelehin timahnya dilelehin ya dicabut ya kan saya takutnya itu jadi nggak kebaca gitu ya takutnya ya Jadi saya disini memutuskan untuk menggunakan VGA komputer jadi VGA komputer dipakai di laptop Emang bisa Bang? Bisa gitu Kalau misalnya kalian tahu Razer Core atau mungkin Alienware apa gitu ya atau mungkin Aorus Gaming Box kalian kalau misalnya kalian tahu Atau ROG apa ya namanya pokoknya untuk docking untuk VGA ya jadi VGA eksternal Tapi kalau misalnya kalian beli Razer Box itu cuman dapet boxnya doang gitu dan setahu saya harganya itu 500 dolar ya kalau nggak salah 500 dolar itu udah sekitar berapa ya eh 500 dolar gitu iya 500 dolar sekitar 5 juta ya kalau misalnya 10.000 Kalau misalnya 14.000 batin 7 juta ya 7 juta itu belum dapet VGA nya kalau misalnya kalian pingin dapet yang udah sama VGA nya gitu ya kalian bisa aja coba beli Aorus Gaming Box tapi harganya itu bisa sampai 13 juta itu mahal banget gitu Tapi kalau misalnya kalian pingin upgrade tapi pingin murah juga ya nanti saya akan bikin tutorialnya tapi saya nggak tahu kapan karena Harga VGA makin naik harga yang lain-lainnya makin naik ya kan dan penghasilan YouTube kurang juga ya jadi ya udah gitu saya juga harus nunggu gitu ya Untuk beli VGA untuk beli bahan-bahannya lah ya dan kalau misalnya kalian mau minjemin VGA ya silahkan aja pinjemin gitu Atau mungkin mau donasi ya enggak tapi itu cuman bercanda ya dan kalau misalnya kalian upgrade VGA itu ya yang saya nanti Membikin itu harganya murah murah banget tapi kalian harus beli VGA nya juga karena VGA nya itu ya memang harus beli ya karena hardware itu nggak bisa di-download gitu Paling cuman docking nya doang dengan PSU ya tapi ini bisa peksi yang lebih murah dari Razer Core atau mungkin Alienware apa yang namanya saya juga nggak tahu sama ROG Di apa gitu pokoknya untuk PGA eksternal ya kalau misalnya kalian tahu di YouTube aja cari Razer Core gitu Itu harganya gila banget gitu dan ya jadi itu dia intinya prosesor itu bisa di-upgrade Kalau misalnya kalian mau cuman nggak terlalu beda jauh dan harganya mahal dan kalau VGA bisa dibikin eh bisa dibikin bisa diganti ya tapi di luar Dan kalau misalnya di luar itu enaknya bisa jadi lebih murah dan nanti saya juga akan bikin tutorial yang versi lebih murah yang lebih merakyat juga Dan ya jadi cukup segitu doang video podcastnya ya semoga aja penghasilan YouTube saya jadi lancar ya karena rencananya saya bikin video upgrade VGA itu saat 10.000 subscriber Cuman saya nggak tahu karena ini VGA makin naik penghasilan juga makin turun gitu ya yaudah gitu saya harus nunggu lagi lebih lama kayaknya Dan maaf-maaf aja nggak bisa saat 10.000 subscriber kecuali kalau Nvidia atau mungkin AMD dipinjemin VGA-nya saya nggak butuh VGA dikasih gitu Saya cuman butuh pinjem VGA untuk bikin konten gitu dan untuk video cara mempercepat laptop atau mungkin jadi laptop jadul itu jadi kenceng banget deh dan nanti saya akan bikin lah tutorialnya Cuman ya itu butuh duit dan dana gitu dan ya jadi cukup segitu doang video podcastnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa Nama saya Reda Tutorial Berkasihan dan thanks for coaching bye bye